Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut cukup mempunyai banyak prestasi selama menjabat Gubernur NTB Lantas apa prestasi yang pernah diraihnya selama menjadi Gubernur? Berikut ini kami rangkum prestasi-prestasi Tuan Guru Bajang Namun sebelum lanjut, mohon dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dalam dua periode kepemimpinannya, TGB juga sukses mengangkat NTB dari peradikat sebagai provinsi tertinggal Dalam jangka waktu 2014-2016, laju pertumbuhan ekonomi NTB meningkat dengan 9,9% Prestasi ini membuat NTB diganjar peradikat pertumbuhan ekonomi terbaik Bahkan melampaui nasional yang hanya sebesar 4,9% TGB juga berhasil menekan angka pengangguran di NTB hingga 3,32% Prestasinya ini menyematkan NTB sebagai provinsi ke-6 dengan angka pengangguran terendah Juga berhasil menekan angka pengangguran di NTB hingga 3,32% Prestasinya ini menyematkan NTB sebagai provinsi ke-6 dengan angka pengangguran terendah Dengan sederet prestasi itu, TGB meraih penghargaan sebagai salah satu gubernur terbaik versi kementerian dalam negeri pada 2017 Penghargaan tersebut berdasarkan penilaian aspek kepemimpinan, kredibilitas, dan akseptabilitas Dalam rangka menciptakan pemerintahan bersih Selama kepemimpinannya, NTB juga mendapatkan peradikat WTP enam kali Hal ini membuktikan tajinya dalam bidang pengelolaan birokrasi TGB dikenal sebagai individu yang kuat dengan citra Islam Ia merupakan santri dari pesantren di Lombok Timur Di sana ia mendapatkan kemampuan sebagai penghafal Al-Quran Bahkan TGB mampu mengapal dalam satu hari Gelar Tuan Guru Bajang juga tak jauh dari citra Islam Tuan Guru merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat adat Sasak kepada sosok tokoh agama Sementara nama Bajang merupakan bahasa Sasak yang artinya muda TGB menjadi gubernur saat berusia 36 tahun Ia berangkat ke Cairo, Mesir tahun 1992 TGB menyelesaikan S1 sampai S3 hingga Universitas Al-Azhar Jurusan Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Quran Fakultas Usuluddin Universitas Azhar Cairo Ia juga lulus dan meraih gelar LC Tahun 1996 Ia meraih Master of Art atau MA Rekam jejak politiknya diawali menjadi anggota DPR Komisi Periode 2004-2009 dari fraksi PBB Pria kelahiran pancor NTB ini masih menjadi kader PBB ketika pertama kali maju sebagai cagup bersama Badrul Munir pada tahun 2008 Periode 힘들ens penultit Terima kasih datang lebih ma travail Terima kasih telah menonton!